Intro Oke guys, jadi ini adalah ketiga helm gue Seperti gue bilang di video minggu lalu Jadi gue bakal ngebandingin tiga ini Kenapa gue gak masukin helm gue yang AGV atau yang MDS Soalnya emang gue mau memperbandingkan yang harganya mirip Jadi HJCK LOREN ini harganya 6,5 juta Sudah dapet Darkweiser Ini 6,5 juga Tapi belum dapet Darkweiser Nama Darkweiser sejuta lagi Terus Yang ini sekitar 5,8 Sebelum Darkweiser, tambah Darkweiser jadi 6,5 Jadi harganya kan kalian bisa liat mirip-mirip Btw gue nyebut harga Bukan buat pamer atau apa ya Maksudnya biar kalian tau aja Ini price range helm-helm ini tuh sekitar seberapa Nah tapi ketiga helm ini beda Jadi kenapa gue posisinya kayak gini Kebetulan Jadi karena ini helm harian, touring Helm nyantai intinya Ini helm race Terus kalau ini menurut gue helmnya kayak Helm antara keduanya gitu Oke jujur gue helm ini gue baru pake 3 hari Tapi ya lumayan gue udah pake terus Selama 3 hari itu Udah dipake Sanmori Dipake dari sini pulang Cibubur Dari Cibubur ke Groggol Ke Groggol pulang lagi Jadi gue udah pake lumayan lama Jadi kalau helm ini menurut gue Yang unggul adalah busanya Shark itu emang Even race R Pro juga udah pernah pegang-pegang Dalamnya terus kayak keliatan aja busanya tuh premium banget Terus Kalau ngomongin busa ya Terus kalau busa Shoei Shark turun dikit lah menurut gue Dipake tuh enak Tapi kalau dibagang-bagang tuh kayak Masih gak sepremium ini Terus kalau HJC menurut gue dari 3 ini Busanya gue paling kurang suka sih ini Karena menurut gue Untuk harga segini tuh busanya Bisa lebih bagus lagi gitu Jadi kayak ini tuh Kayak Agak keras gimana gitu Jadi kayak gak sempuk Ini niat Jadi kayak feelnya tuh gak sepremium gitu Jadi kayak dia tuh Kurang nempel sama kulit lu gitu Jadi kayak apa ya Emang mungkin karakteristik busa HJC tuh kayak gitu Mungkin Tapi kalau gak salah RPH 10 Gue pernah liat Beda Lebih soft dikit daripada ini Kayaknya sih ya Terus kalau ngomongin Kenyamanan Ini nyaman Tapi ini for some reason Kalau dipake Ini shellnya Jadi ini shell lebar Ini lebar Maksudnya fitnya Terus ini agak sengdit Jadi ibaratnya ini kayak Asia-Asia Ini cocok buat kepala euro yang lonjong Kalau yang ini Gue pake tuh nyaman banget Tapi di pipi lumayan ngepress Kayak separoh-separoh balap gitu Terus setelah mungkin Sejam dua jam Ya dua jam atau lebih Kayak agak-agak puyeng sih Kadang-kadang disininya kayak gatel gitu Tapi gak separah ini sih Kalau ini Emang Emang Bukan karena busanya jelek atau gimana Emang kurang cocok Kalau di kepala lebar kayak gue Jadi kalau kalian looking to get a HJC Mendingan kalian fitting dulu Karena emang cukup sempit Agak sempit fitnya Emang dia tuh buat kepala lonjong gitu Cocoknya Kalau kalian berkepala lebar seperti gue Ini ya kalian fitting dulu aja Dia ada size sampe XXL sih Tapi kalau pake XXL tuh Takutnya disini pas Tapi di belakangnya Rada oblak Ya pak Nah jadi Menurut gue Kalau ini helmnya Gue belum pernah pake jauh-jauh banget sih Tapi Kayaknya Kalau buat jarak jauh Dia nyaman Cuman Kalau kalian sering berhenti-berhenti gitu Bakal lebih aman Soalnya Ini buat my case ya Kadang kepala bentuk gue Dia Soalnya kan sininya tuh kadang-kadang suka puyeng Jadi kalau kalian suka berhenti-berhenti Lebih aman sih Sama Sininya tuh cukup ngepress Jadi mungkin bisa capek PP-nya Kalau ini menurut gue Antara Apa ya Ini lebih balance sih gue bilang Kalau dipake tuh agak mungkin Kelamaan tuh Kerasa beratnya Karena ini Gue rasa ini tuh Paling berat diantara ketiga ini ya Kalau helm ini Kalau Di dalam busanya nyaman Cuman Lama-kelamaan tuh di leher agak pegel Karena mungkin karena emangnya lebih berat ya Atau mungkin karena gue belum biasa juga Tapi dibanding ini dua sih Dia emang paling berat sih Kerasa gitu Tapi dibanding Kakaknya X-14 Ini masih lebih enteng sih Terus kalau ini busa Kalau dipake buat jarak jauh Gue nyerah deh Soalnya Kayak dipake Misalnya Dipake Sanmori nih Sanmori kan keliling Paling dua jam Tiga jam Habis itu gue harus pulang lagi kan Sekitar setengah jam Satu jam lagi Sampai rumah tuh Sini gue tuh bener-bener Punyeng gatel gitu Jadi kalau Kalian yang berkepala lebar Gue kurang rekomen sih Kalau pake HGC Yang ini Arva 11 Terus apalagi ya Kalau ngomongin livery Ya ini beda semua sih Tapi gue suka semua Jadi ini ada carbon Terus ini ada yang Ada tombolnya ini Lucu banget nih Livery yang model rame Terus ini Karakter Kyle Loren ini Keren banget Gue suka banget Kalau ngomongin Intercom compatibility Semuanya sama Menurut gue Semuanya tuh udah ada Slot intercomnya Even K3 AGV gue yang K3 SP K3 SP tuh yang kayak ini nih Dia sekitar Range harganya Sekitar 3 juta Lebih kurang Dia juga udah intercom ready Jadi di dalam shellnya tuh Udah ada slotnya Even Itu udah ada kayak velcro Jadi kalian langsung tempel aja Speakernya Gak usah dari Gak usah velcro yang Ditempel-tempel 3M lagi Yang dapet dari intercomnya Jadi untuk intercom Compatibility Helm jaman now Emang udah Siap semua Udah intercom ready Semua lah ibaratnya Terus kalau value Gue bilang Mungkin yang paling worth it sih Gue bilang sharp Karena dia harganya Sedikit lebih murah Daripada kedua ini Kalau ini kan Harus nambah dark visor Ya pilihan sih Tapi emang Kalau bandingan Perbandingan Udah pake dark visor Ini masih lebih mahal Dari yang lain Kalau shark ini Dark visor itu Harganya sekitar 800-900 ribu Di helmnya itu Sekitar 5,8 Ya kalau gak salah Jadi sekitar 6,5 jutaan Kalian udah bisa dapet ini Ditambah lagi Dia tuh ada Double visor kan Ini Di dalamnya tuh Ada double visor lagi Seperti gue udah ngomongin Di video Reviewnya Jadi kalau kalian Gak milih Beli ini pun Ini juga gue Supaya lebih keren aja Kan pake dark visor Kalau gak beli darknya pun Buat harian tuh Udah siap banget Jadi kalian tinggal Pake yang clear Udah ada pin lock Kalau hujan Grimis-grimis aman Gak bakal ngembut Terus kalian ada dark visor Jadi kalau buat silau Jadi enak ini helm nih Kalau gue mau Pergi pagi Atau pergi siang Pulang malem Pake ini sebenernya Enak pake clear visor Jadi gue siangnya Pake clear Terus turunin double visor Malemnya Gue pake clear aja Jadi Enak sih Tapi kalau ngomongin Kayak Visibilitas Kayak view dari dalam helm Gue paling prefer Showy sih Soalnya dia nih As you can see Kayak visornya tuh Paling tinggi sendiri gitu loh Jadi kayak Tadi seperti gue udah bilang Kalau helm-helm lain Kan lu rata-rata Di atas mata lu Ini keliatan kayak shell-nya dikit Disini-sininya nih Kalau ini tuh enggak Jadi bawahnya keliatan sih Tapi atasnya tuh plong Jadi kayak lu langsung liat langit gitu Jadi enak banget Kayak mirip-mirip array mungkin ya Gue pernah nyoba arraynya Si Dinan tuh Si Indut Iya Kayak gitu sih Ya begitulah kira-kira Jadi Kebetulan gue punya 3 helm Yang luar-ruin berbeda Tapi harganya mirip-mirip Gue suka semuanya Jadi Gue pake untuk different purposes lah ya Kalau ini kayak Nyari look-nya Kalau ini juga look-nya Tapi nyaman juga Kalau ini kayak look-nya karbon Tapi dia tuh nyaman juga Kayak bener deh Sumpah Busa Busa shark itu nih Ini ya Menurut gue Busa shark itu sebagus itu men Kayak dari Pengalaman pribadi gue Gue gak tau Ya pengalaman orang kan beda-beda Kalau dari pengalaman pribadi gue Shark tuh busanya the best menurut gue Favorit deh Opini gue ya Mantap Nyaman Pertengahan Keren Ya begitulah kira-kira 3 helm Ya Jadi Begitu saja Helmet short review series Sorry kalau videonya emang lumayan pendek Karena gue juga bingung Mau ngomong apa Kayak udah Lost for words Udah Kehabisan kata-kata Semoga Lumayan sedikit membantu Kalau kalian lagi yang pengen Cari atau Mau upgrade helm Gue bukan anak helm Banget sih Jadi kayak Soal part-part Atau tear off Tear off Gitu-gitu Gue gak ngerti Terus kalau tear off Gue memilih untuk gak pake Sebenernya Pas gue beli ini kan Ini helm pertama gue Yang flat visor Yang tear off ready kan Gue pengen beli tear off nya Supaya visor nya tuh Gak ini Gak kena krikil Gak bocel-bocel Tapi Pikir-pikir Kalau nanti kena hujan Kan dia masukkan air Jadi terus bersih-bersih Jadi repot gue pikir Yaudah lah gak usah lah Gini aja juga udah cukup Udah cukup enak juga Terus ya Kalau gitu Sekali lagi huge thanks Buat Ars Njimoto Garas nih Udah ngasih Tempat buat shoot ini Soalnya Kalau gue pikir Kalau dirumah kan Lebih sepi gitu ya Backgroundnya Kalau disini kan Lebih rame Lebih asik Terus Kalau gitu Seperti biasa Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Kalau kalian mau liat Instagram gue Ada di atas sini Kalau mau subscribe Ada di bawah Somewhere Tombolnya Kalau kalian mau Join notification squad Kalian cukup subscribe Terus ada Tombol bell gitu Itu maksudnya Kalau gue upload Kalian tuh dikasih notification Dari Youtubenya Terus kalau gitu As always Thanks for watching Until next time Mungkin kalau In the future Gue nambah helm lagi Gue bakal bikin video lagi Tapi gue harus tobat Kayaknya Helm udah cukup lah Cukup buat ganti-ganti Oke guys Kalau gitu thanks For watching Until next time Bye-bye Biar kayak refzilla gitu Reviewnya di meja We'll in the future We'll be there Bye-bye Maud